Intro Pasca pengurusakan Masjid Al-Amin, para tokoh lintas agama seputaran wilayah Perumnas Mandala membacakan deklarasi kerukunan umat beragama. Kegiatan ini bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan antarumat beragama. Kenaziran Masjid Al-Amin berharap peristiwa yang lalu jangan pernah terulang lagi. Kegiatan ini, kami dari pemerintah kepaduan yang sedang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena pada hari ini dari baik umat muslim dan umat kristiani ini bersatu padu untuk membacakan deklarasi bahwa kita ini adalah memang umat yang berkeinginan bagaimana keamanan di daerah Perumnas Mandala ini aman tetip dan terkendali. Harapan yang jelas kita ini kan masyarakat yang beragam, Indonesia ini beragam. Kalau Indonesia mau maju, butuh persatuan. Kalau mau bersatu, butuh perkunan, butuh persaudaraan. Biar jadi bersaudara ya ada komunikasi. Komunikasi itu bisa terbuka ketika kita tahu perbedaan di sana, perbedaan di sini. Ada sikap toleran di situ, sikap sabaran di situ. Kenapa gini? Ya karena ini ya, ya apa namanya, sunatullah. Fitrah. Fitrah, semua seberapa ini gitu. Dan ini harus menjadi kekuatan, harus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini untuk dia bisa maju dan dia meloncat bersama, sejajar dengan bangsa-bangsa besar yang lain. Jadi, itu saja. Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.